Ya selamat sore Bumirsa, apa kabar? Ya hari ini Rizalasa 3 September 2024 Saya sore ini tidak akan membahas tentang kunjungan Paul Sfrensis ke Indonesia Maupun contoh kesederhanaan yang beliau tunjukkan ketika lakukan kunjungan apostoliknya Atau kunjungan kerasulannya ke Indonesia Karena memang bukan bidang saya dan bukan rata saya untuk itu Tapi ada nanti di sesi yang akan datang Pembahasan tentang itu Sore ini saya ingin kembali membahas dan ingin memberi sebuah ingatan Bahwa rusaknya sebuah demokrasi di sebuah negara Adalah ketika negara mengatur dan negara membatasi Siapa saja yang boleh berbicara sebebasnya dan seluasnya Ketika negara membatasi kebebasan berbicara, kebebasan bersuara, kebebasan beropini, kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat Hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja Maka disitulah negara Maka disitulah negara menghancurkan demokrasi Dan disitulah demokrasi di negara itu akan rusak Ini terjadi di Indonesia Sekarang ini kita perhatikan Orang-orang yang merasa dirinya berkuasa Orang-orang yang merasa dirinya memerintah Di Indonesia ini Akan selalu berusaha untuk merusak yang namanya demokrasi Dan dengan apa? Dengan membatasi Orang-orang yang boleh bebas berbicara Dan orang-orang yang tidak boleh bebas berbicara Membatasi, mengatur Orang-orang yang boleh bebas berkarya Dan orang-orang yang tidak boleh bebas berkarya Membatasi orang-orang yang boleh berkumpul Dan orang-orang yang tidak boleh berkumpul Dan negara mengatur Dan orang-orang yang mengaku dirinya Memerintah Pemerintah Dan penguasa Dalam dana kutip ya Dan penguasa Orang yang merasa diri berkuasa Dalam dana kutip ya Akan berusaha mengatur Apa saja yang boleh dibicarakan Apa saja yang boleh dikaryakan Apa saja yang boleh disuarakan Pendapat apa yang boleh diutarakan Dan mana yang tidak boleh diutarakan Suara apa yang tidak boleh disuarakan Suara apa yang tidak boleh disuarakan Apa yang tidak boleh dikaryakan Apa yang boleh di ekspresikan Dan apa yang tidak boleh di ekspresikan Ya Jadi Rusaknya demokrasi di Indonesia Disebabkan Tidak dewasanya Orang-orang yang Kebetulan Saat ini Sedang mendapat Mandat Menjadi Administrator Sedang mendapat Mandat Untuk memimpin Masyarakat Sedang mendapat Mandat Untuk Memimpin Rakyat Ingat Yang diberikan mandat itu adalah Pemimpin Bukan penguasa Yang diberikan mandat itu adalah Leader Bukan ruler Ya Yang diberikan mandat itu adalah Pemimpin Leader Bukan boss Bukan juga penguasa Leader dengan ruler Ada perbedaan Leader dengan boss Ada perbedaan Leadership dan rulership Itu ada perbedaan Tidak sama Leader dengan ruler Itu tidak sama Pemimpin dan penguasa Itu tidak sama Pemimpin dan boss Itu pun tidak sama Ada perbedaan Itu harus kita sadari Nah kita sebagai masyarakat Memberikan mandat Memberikan suara kita Untuk pemimpin Bukan untuk penguasa Jadi mereka ini yang kita beri mandat Untuk memimpin kita Ke arah yang lebih bagus Ke arah kesejahteraan Ke arah kemakmuran Ke arah keberhasilan Ke arah Kesuksesan Ke arah keberjayaan Ke arah kesejahteraan Ke arah keadilan Ke arah Tata kelola pemerintah yang baik Ke arah demokrasi yang makin baik Gitu Bukan menguasai Nah Demokrasi akan Sehat Demokrasi akan Berkualitas Kalau Yang memberi mandat Kepada pemimpin itu Tahu Dan paham Apa perbedaan Antara pemimpin dan penguasa Apa perbedaan Antara pemimpin dan bos Apa perbedaan Antara Leader dan ruler Apa perbedaan Leader dan bos Itu Perbedaannya Kita harus tahu Jadi tidak sama Jadi yang patut disalahkan Ketika kita salah memilih pemimpin Bukan Bukan Orang yang kita beri mandat itu Ya Orang yang kita beri mandat Menyalahgunakan mandatnya Penyebab utamanya adalah Kita yang salah memberi mandat Dalam Proses demokrasi Itu Jadi Ingat Kita memberi mandat Memberi amanah Memberi kepercayaan Kepada pemimpin Kepada leader Bukan kepada penguasa Ruler Kalau penguasa itu Turun-temurun Contoh Tuan tanah Tuan tanah Pemilik perusahaan Atau dinas Atau Atau keluarga kerajaan Itu dia turun-temurun Itu penguasa Dia turun-temurun Dari satu Keturunan ke keturunan yang lain Turun-temurun Tapi kalau pemimpin Kita beri mandat Kita beri suara Kita beri amanah Lewat satu proses yang namanya Election Atau pemilihan umum Kenapa namanya pemilihan umum? Karena kita yang memilih Karena kita yang memberi mandat Ibaratnya kalau bahasa politik Indonesia zaman dulu Kita lah yang mandataris dari Para pejabat-pejabat kita Terutama para Pemimpin-pemimpin kita Kita lah yang menjadi Mandataris Presiden RI Gubernur Provinsi di Indonesia Wali kota Bupati dan wali kota Kabupaten dan kota di seluruh Indonesia Bahkan Di skop yang paling kecil Kita juga Mandataris dari Dari Pemimpin camat di kecamatan Ketua lurah di Kelurahan Bahkan ketua RW dan ketua RT saja Kita mandatarisnya Bukan dari pihak tertentu Gitu loh Nah Itu kalau mau Memahami Peran kita Di dalam demokrasi di Indonesia Yang sebenarnya Yang sehat Nah Saat ini demokrasi kita Lagi diuji Demokrasi kita Lagi diuji Oleh mereka-mereka Yang Anti kritik Oleh mereka-mereka Yang Dalam tanda kutip Terganggu Ketenangannya Terganggu Ketenangannya Oleh apa Suara-suara Bising Dari Publik Yang riuh Ramai Menyuarakan Membicarakan Ini dan itu Dalam sebuah Perkumpulan Dalam sebuah Komunitas Dalam sebuah Peer grouping Dalam sebuah Serikat Nah Tentu saja Ada yang tidak nyaman Dengan itu Ya Makanya mereka Memilih Menutup Telinga Ketimbang Memilih Untuk menjadi Orang yang Budek Gitu ya Dan Memilih Untuk apa Memilih Untuk membungkem Segala bentuk Apa Kritik Kepada mereka Membungkem Suara-suara Yang Masuk Kenapa Begitu Ya karena Mereka Merasa Tau Karena Orang-orang Pak Karena Orang-orang Merasa Dirinya Penguasa Ini Orang-orang Merasa Dirinya Berkuasa Ini Menurutup Menurutup Putim Adalah Orang yang merasa Paling tahu Semua Ya kalau dalam bahasa Kampung saya itu disebut Mister and Miss Know it all Orang-orang yang tahu Semua Bukan Know everything Tapi Know it all Beda Know everything Dengan Know it all Itu Beda Know it all Artinya Dia berasa Tahu semua Tapi kalau Tapi kalau bahasa yang Yang lebih gaul lagi Orang-orang ini adalah Orang-orang yang Sok tahu Atau Sotoi Gitu loh Orang-orang yang Sok tahu Atau Sotoi Gitu loh Sudah Sotoi Merasa dia Paling hebat Nah ini yang ada Disini Ironisnya lagi Orang-orang seperti itu Diberi panggung Sudah diberi panggung Diberikan pula Karpet merah Kenapa Ada satu budaya politik Yang seharusnya Sudah hilang Dari sejak Republik Indonesia ini Diproklamasikan Pada tanggal 17 Agustus 1945 Yang lalu Apa itu Feodalisme Budaya politik Feodalisme Tidak cocok Di negara Republik Seperti Indonesia Ini Ya Malah di negara-negara Yang dulu adalah Negara Kerajaan Sekarang sudah menjadi Negara Republik Sisa-sisa Kerajaan itu Hilang semua Contoh di Perancis Di Jerman Di Italia Di Romania Di mana lagi Di Di Turkiya Di Serbia Di Montenegro Misalnya Di Montenegro Itu sisa-sisa Kerajaan yang ada di sana Dihilangkan Eh maaf Ada juga Di Hungaria Di Bulgaria Di Austria Di Austria Di Ceko Itu sisa-sisa Kerajaan-kerajaan yang ada di masa lalu itu Hilang semua Jadi mereka tidak Mempertahankan budaya Feodalismenya itu Berganti Dengan budaya yang lebih Ega Egaliter Itu Kalau di Indonesia Tidak Makanya saya mengatakan Indonesia ini Negara Republik Tapi rasa Kerajaan Bentuk negaranya saja Republik Tapi Rino R-I-N-O Rino Apa itu Rino Atau Rino Republic In Name Only Atau bahasa Indonesia nya Republik itu Hanya namanya saja Tapi Kulturnya Budaya Politiknya Budaya Bermasyarakatnya Itu masih Budaya Kerajaan Feodalisme Termasuk Mengkultuskan Pemimpin Secara Berlebih-lebih Lebihan Itu adalah Budaya Feodal Itu budaya Monarki Absolut Bukan Budaya Monarki Konstitusional Kalau Monarki Konstitusional Tidak ada Yang Mengkultus Seperti itu Tidak ada Itu Kalau Monarki Konstitusional Budaya Kultus Mengkultus Itu tidak ada Tidak ada Sama sekali Tidak ada Tidak ada Sama sekali Budaya Kultus Mengkultus Di dalam Monarki Konstitusional Kalau di Monarki Yang Absolut Ada Budaya Kultus Mengkultus Itu memang Ada Tapi Kalau kita Bicara Monarki Konstitusional Tidak ada Semua Tunduk Kepada Undang Undang Semua Tunduk Kepada Konstitusi Nama Saya Konstitusional Nah Kita Ini Adalah Sebuah Konstitusional Republik Atau Republik Konstitusional Tapi Kenapa Kok Kita Ini Makin Lama Makin Menjadi Inkonstitusional Republik Republik Inkonstitusional Belakangan Ini Ya Karena Masyarakat Awam Gak Ngerti Banyak Yang Gak Ngerti Apa Itu Konstitusi Apa Itu Undang Undang Dasar 1945 Apa Itu Undang Undang Perundang Undangan Tentang Ini Dan Itu Yang Berlaku Di Indonesia Makanya Kadang-kadang Saya kritik Gaya bahasa Anak Jaksel Saya Sendiri Anak Jaksel Campur-campur Ngomong Bahasa Indonesia Ngomong Bahasa Inggris Makanya Saya Bilang Ingat Kita Punya Undang-undang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa Dan Lambang Negara Ya Makanya Kemarin Waktu Saya Hadir Di Muslim Life Itu Ada Pembicara Yang Pakai Bahasa Jaksel Saya Tegur Pakai Kita Punya Undang-undang Jadi Mohon Jawab Pertanyaan Saya Dengan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Kita Walaupun Ada Orang Dari Luar Negeri Sekalipun Tetap Tetap Ketika Kita Lagi Ada Dalam Satu Acara Ya Kita Harus Pakai Bahasa Indonesia Undang-undangnya Ada Undang-undangnya Ada Tapi Harus Kita Jalankan Apa Yang Ada Di Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Itu Harusnya Tapi Kan Dalam Ini Kebanyakan Enggak Atau Kalau Mau full Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Penuh Bahasa Inggris Bahasa Inggris Penuh Gitu Jadi Tidak Melanggar Undang-undang Kalau Bahasa Campur-campur Ini Melanggar Undang-undang Gitu Sebenarnya Kalau Pool Bahasa Inggris Pun Melanggar Undang-undang Tetapi Karena Target Audiensnya Memang Bukan Orang-orang Yang Berbahasa Indonesia Ya Sudah Walaupun Kemudian Ada Penterjemah Bisa Diterjemahkan Gitu Tapi Ya Karena Alasan Fleksibilitas Sudahlah Gas Pake Inggris Saja Nah Itu Lebih baik Full Saja Inggris Inggris Indonesia Indonesia Gitu Jadi Jangan Campur-campur Anak Jaksel itu Kan Pelanggar Konstitusi Sejati Ngomongnya Campur-campur Yang Katanya Katanya Anak Jaksel Katanya Anak Jaksel Ngomong Campur-campur Bahasa Indonesia Inggris Itu Ya Saya Bilang Kita Adalah Pelanggar Konstitusi Sejati Itu Karena Undang-Undangnya Kita Ini Ada Undang-Undangnya Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa Dan Lambang Negara Tapi Apakah Semua Orang Awam Di Indonesia Ngerti Tentang Undang-Undang Enggak Bagaimana Bagaimana Kita Mau Menjadi Negara Yang Konstitusional Kalau Masyarakatnya Sendiri Tidak Paham Apa Itu Konstitusionalisme Apa Itu Republik Konstitusional Kita Ini Konstitusional Republik Konstitusional Republik Konstitusional Dan Kita Demokrasinya Pun Bukan Demokrasinya Pun Juga Bukan Demokrasi Liberal Tapi Kita Demokrasinya Juga Demokrasi Konstitusional Konstitusional Demokratik Eh Sorry Konstitusional Demokrasi Demokrasi Konstitusional Ada Undang-Undangnya Bukan Demokrasi Liberal Walaupun Ada Mana Pak Kita Ini Kan Demokrasinya Lebih ke Demokrasi Sosial Sosial Demokrasi Betul Betul Pancasila Itu Memang Lebih menitik Beratkan Kepada Nilai-nilai Sosial Tapi ingat Pancasila itu Tidak mengajarkan Namanya Sosialisme Enggak Pancasila itu Mengajarkan Demokrasi Sosial Demokrasi Sosial Sosial Demokrasi Dan Religious Demokrasi Demokrasi Redigius Demokrasi Demokrasi Agama Berbasis Nilai-nilai Yang bersandar Pada Nilai-nilai Agama Ada dalam Sila pertama Dari Pancasila Selebihnya Sila kedua Dan sampai Kelima Itu Demokrasi Sosial Demokrasi Sosial Dan demokrasi Konstitusional Itu Sila keempat Dari Pancasila Itu Ya Sila keempat Dari demokrasi Pancasila Itu Adalah Menunjukkan Negara Kita Demokrasi Rumah Teman Sila keempat Dari Dari Pancasila Itu Juga Demokrasi Konstitusional Menunjukkan Bahwa Negara Kita Ini Negara Yang Berdemokrasi Secara Konstitusional Itu Jadi Demokrasi Yang Ada Undang Undangnya Bukan Demokrasi Liberal Walaupun Pancasila Juga Ada Dalam Butir Butir Nilai Liberalisme Ada Itu Tapi Kan Negara Kita Bukan Demokrasi Liberal Ya Indonesia Ini Adalah Negara Yang Berdemokrasi Religius Religious Democracy Atau Islamic Demokrasi Katakan Demokrasi Islam Kemudian Demokrasi Konsosial Sosial Demokrasi Dan Demokrasi Konstitusional Atau Konstitusional Demokrasi Makanya Tugas kita Adalah Menjaga Tiga Ini Agar Tidak Menjadi Irreligious Demokrasi Atau Secular Demokrasi Tidak Menjadi Demokrasi Asosial Ya Dan Tidak Menjadi Demokrasi Inkonstitusional Atau Inkonstitusional Unconstitutional Demokrasi Gitu Jadi Makanya Dalam Sebuah Demokrasi Yang Sehat Dalam Sebuah Negara Demokrasi Yang Bagus Negara Tidak Boleh Mengatur Atur Dan Tidak Boleh Membatasi Orang Yang Boleh Bersuara Secara Bebas Orang Yang Boleh Berekpresi Berkarya Berpendapat Beropini Bersuara Dengan Seleluasa Leluasanya Dan Negara Juga Tidak Boleh Mengatur Apa Saja Yang Boleh Disuarakan Dan Apa Saja Yang Tidak Boleh Disuarakan Apa Saja Yang Boleh Dikaryakan Dan Apa Saja Yang Tidak Boleh Dijadikan Karya Itu Itu Kalau Demokrasi Di Negara Kita Tetap Bagus Tetap Sehat Dan Tidak Rusak Gitu Ya Barangkali Ini Aja Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Yuk Sama-sama Kita Jaga Demokrasi Kita Karena Kita Sudah Sepakat Negara Indonesia Ini Adalah Negara Yang Berdemokrasi Secara Terbuka Dan Bukan Negara Yang Berdemokrasi Secara Terbatas Apalagi Tertutup Selamat Sore Terima 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 Terima